. Sebuah video viral beredar di media sosial, menampilkan empat anggota Satpol PP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga sedang mengadakan pesta minuman keras di dalam grup pertemanan mereka. Video berdurasi 14 detik ini diduga direkam oleh salah satu anggota Satpol PP yang sedang bertugas di pos jaga kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Bogor. Dalam video tersebut, terlihat dua botol minuman keras tergeletak di atas meja keramik. Salah satu botol masih tersegel, sementara botol yang lain sudah dalam keadaan kosong. Selain itu, terlihat juga satu buah gelas kaca dan dua gelas plastik yang berisi kopi. Ketiga petugas tersebut terlihat duduk sambil menggunakan telepon genggam masing-masing. Kabit Pembinaan Satpol PP Kabupaten Bogor, Prayoga Santosa, membenarkan bahwa empat anggota tersebut sedang mengadakan pesta minuman keras saat bertugas di pos jaga pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Namun, ia menjelaskan bahwa keempatnya sedang tidak memiliki tugas khusus dan hanya menggunakan pos tersebut untuk minum. Pemeriksaan terhadap keempat anggota tersebut masih berlangsung di kantor Satpol PP oleh petugas PPNS. Dari keterangan yang diberikan oleh keempat anggota tersebut, minuman keras itu dibeli di daerah Sukaraja dan Cikaret, bukan sebagai barang bukti dari Razia. Prayoga menambahkan, setelah video tersebut beredar, mereka langsung diperiksa pada malam hari, dan akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh PPNS dan hasilnya akan diserahkan kepada Kasatpol PP untuk dilaporkan ke Sekda. Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Naga Rasid, menjanjikan bahwa akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum anggotanya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika terbukti, maka mereka akan dipecat. Ia menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi anggotanya yang melakukan tindakan melanggar hukum. Cecep menambahkan, anggota Pol PP jangan sekali-kali bermain dengan hal-hal yang dapat merusak citra diri, citra kesatuan, citra pribadi dan keluarga.